Bawalah diriku oh sayang, ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup lagi diri ini, berpisah denganmu kasih, cintaku sayangku kasihku. Ku serahkan hanya kepadamu, semoga Tuhan merestui, bahagia selamanya. Kekaku tercantik, kekaku tersayang, Kak Cici Paramida. Dan kali ini, lagu ini juga dinyanyiin sama Kak Cici Paramida, berarti trio ya, ada Sri Devi, sama ada Selby Yama, ini sang juara nih dua-duanya ya. Gimana suara indah kakakku ini, Kak Cici Paramida, dipadukan sama suara indah Sri Devi dan Selby Yama. Langsung aja kita tontonin Ulan Merindu, Cici Paramida, Selby Yama, dan Sri Devi. Aduh, cantik banget ini Cepi, Kak Cici, sama Sri Devi ya. Suara kakak Cici ini memang bikin aku jatuh cinta dari dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aduh, tumben ini Cepi kenapa? Gak pernah terjadi sama Cepi deh, kalau gak salah. Seumur-umur aku ngereaksiin Cepi, dengerin Cepinya ini kayaknya gak pernah kecetit suaranya. Ini agak kecetit sedikit, biasa itu ketelakaan kayak gitu, normal terjadi ya. Eh, Sri Devi nih. Eh, ada harmoniknya. Ada harmoniknya, Sri Devi sama Cepi tadi. Sri Devi juga enak suaranya. Aduh, Kak Cici adem suaranya. Gak pernah bosen aku dengerin suara Kak Cici ini. Ini definisi, nafas aja udah dangdut. Itu Cepi nih. Tadi dangdut banget, enak banget. Agak rendah sih tadi memang buat Sri Devi ya. Tapi pas harmoninya enak banget. Ini lagu ini ikonik banget nih, pas dance, pas rev-nya nih. Kita tunggu apakah dance-nya ada? Aku sih udah nonton. Kalian? Aku nontonnya live soalnya kemarin ya. Apakah kalian nonton juga? Asik. Ini sumpah ya, nyanyi bertiga. Tapi suaranya keluar kayak satu orang. Bener-bener sama semuanya. Hei, ada harmoniknya. Bisa kawin gitu, tiga-tiga suaranya. Sumpah susah banget nyari-nyari suaranya nih. Sama semuanya. Tapi memang hari itu acara konser Rumah Irama ini rame banget beneran. Sampai kayaknya penuh deh studio itu semuanya. Kau di alam surga. I love it. Part itu enak. Ini lagunya gak perlu di aneh-anehin ya. Originalnya aja udah enak banget. Apalagi bagian rev ini. Original part. Original tuh memang... Kayaknya kalau di anehin jadi gak enak aja sih kedengarannya ya. Suara Cepi nih bagian ini suara Cepi kedengeran banget. Nonjol banget suara Cepi disini. Nah ini aku sempat bingung nih kemarin disana. Karena memang harusnya... Habis kan lagu ini tiba-tiba kok backing vokalnya. Bawalah diri kok. Gak mungkin kayaknya lagu ini memang habisnya disitu. Makanya aku sempat bingung juga kemarin. Ini lagunya ikonik banget sama dance-nya ikonik banget. Lagu ini gak mungkin rap-nya mereka atau orang-orang yang nyanyiin pake dance yang beda. Pasti semuanya yang sama. Kayak gini-gini nih. Bawalah diriku. Oh sayang gitu. Ternyata ini jawabannya yang aku temukan. Ke bingungan aku kemarin waktu di studio. Kan tadi aku bilang kan. Harusnya lagu itu udah selesai kan. Blast habis gitu. Bahagia selamanya. Berdua kita selamanya. Bahagia selamanya. Ceng-ceng-ceng. Kan harusnya habis. Tapi tiba-tiba kan backing vokalnya nyanyi lagi dipanjangin. Ternyata mau dilanjutin sama ini yang live. Ada toko belanja orange nih yang lagi live. Mau live gitu. Tapi ini jujur lagu ini memang Cepi, Sri Devi. Nyanyinya sama Cepi itu original. Gak dianeh-anehin lagu ini. Dari Cepinya juga kan. Biasa Cepi sama Sri Devi ini kan memang suka improve ya. Karena memang dari kontesnya mereka diajarin buat improve yang. Menggeliak kemana-mana improve-nya. Tapi di lagu ini bener-bener nyanyi dengan normal semuanya. Original semuanya. Tapi originalnya itu udah enak sih lagu ini. Memang lagu ini ikonik juga. Tidak aku bilang sampai dance-nya juga ikonik. Jadi kalau dianeh-anehin jadi aneh. Ya kan? Ya kayak kalian juga nih. Nonton tapi gak subrek. Aneh. Makanya kalau gak mau aneh. Subrek channel ini. Loncengnya nyalain. Sama share ke semua social media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.